Sebuah mobil menerjang tiga pemotor di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Kejadian itu terekam kamera CCTV pada pek pukul 7.15 WIB Kamis tanggal 9 bulan 11 tahun 2017. Video detik-detik saat mobil warna putih itu beredar. Dalam rekaman berdurasi 40 detik itu, mobil yang diketahui Mitsubishi Outlander pada awalnya melaju dari arah utara di lajur tengah. Saat itu di sekitar depan Pizahat, mendadak laju mobil seperti tidak kendali. Mobil yang terlihat melaju kencang itu nyelonong ke lajur kiri yang digunakan pengendara motor. Tepat di depan Bang Muamalat, mobil itu langsung menerjang tiga motor yang sedang melaju ke arah Wonokromo. Terjangan dari arah belakang, membuat tiga pemotor terpental. Seorang pemotor berjaket hitam yang ditabrak pertama kali, terkapar tidak bergerak di aspal. Tidak lama, pemotor lain dan sebuah mobil angkutan umum berhenti untuk memberikan bantuan. Belum diketahui identitas pengemudi Outlander dan ketiga pemotor yang ditabraknya. Polisi masih melakukan pendalaman. Info awal ketiganya luka. Yang dua dirawat di RSA di Husada dan yang satu enggak mau ditangani karena memilih untuk melanjutkan perjalannya. Ujar Kanit Lakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Terima kasih telah menonton!